Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal BDMana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita, semoga sahabat-sahabatku yang terkasih sungguh selalu beroleh ramah sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan. Pada hari ini, pada hari Kamis ini, tepatnya 29 Februari 2024 ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Mari! Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang yang kaya, yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula, seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu digubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini. Namun Abraham berkata, Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan, terpucilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, Retret Agung sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta senang tiasa berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, itu berarti teman-teman yang terkasih kita sungguh-sungguh mengandalkan kasih serta kuasa dari Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Orang yang memiliki harapan besar pada Tuhan akan mengandalkan serta menaruh seluruh harapannya kepada Tuhan. Dalam bacaan Injil pada kesempatan ini kita mendengar kisah tentang Lazarus, seorang yang miskin, yang seluruh hidupnya penuh dengan begitu banyak penderitaan. Tetapi menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Dikisahkan teman-teman yang terkasih bahwa ada seorang kaya yang hidup dalam kelimpahan. Akan tetapi tidak mempunyai empati, dengan orang miskin yang disapa sebagai Lazarus. Digambarkan dari firman Tuhan, Lazarus ialah seorang yang penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya tersebut dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya. Kemudian digambarkan juga bahwa anjing-anjing datang serta menjilat boroknya. Teman-teman yang terkasih, lihatlah seorang miskin yang hidup di hadapan orang kaya yang pelit. Kita semua tentu merasa sedih karena orang kaya ini tidak memiliki hati nurani serta empati kepada orang-orang miskin. Lantas menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Amin Mari kita tutup rendungan singkat ini dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap mengandalkanmu dalam hidup kami. Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin Terima kasih teman-teman yang terkasih hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan, yang gelap diberikan terang, yang kuntuk diberikan jalan, sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later, bye-bye, berkata lem Tuhan memberkati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya. Terima kasih sudah nonton,